Terima kasih Jadi gue kasih tips Untuk memudahkan kita keluar dari Rintangan pada saat kita opro Dengan menggunakan Cherokee yang garam depannya Menggunakan garam solid axle dan menggunakan Aram Dia biasanya Begitu kita ngewin Mobil itu kan nyangkut di lumpur Dan gardannya akan terlangsung kebuka Ke bawah Pilih yang ikut ke atas Jadi akan menyulitkan pada saat kita recovery Jadi bodinya kita angkat Tapi gardannya ketinggalan Dan jadi jangkang malah jadi berat Jadi seperti ini Anggap ini mobilnya Ini gardannya depan Ini gardannya Jadi kalau kita mau tarik ke depan Di lumpur atau mau dicerungkan Kalau ditarik dari wins Itu ada di bodi Jadi begitu ditarik Bodinya aja ngeangkat Tapi gardannya ketinggalan Sampai sebatas shock breaker itu melar Atau limiter strap yang ada di gardannya itu melar Nah ini akan jadi hambas kan Dan untuk mengurangi resiko itu Kita pasang tali di gardannya Jadi begitu kita pakai double line dari sling Dari wins ke depan Balik lagi ke bodi Itu bukan ke bodi Tapi ke gardan Supaya begitu diangkat Si gardannya ini akan ikut Nah tadi kalau tidak diikat Dia kan begitu bodinya diangkat Di wins Dia akan begini Dan ini akan bisa Mengakibatkan kerusakan Aramnya patah Kokol patah dan lain-lain Nah kita lihat Gimana cara masangnya Ini kita pakai plasma Pakai plasma karena lebih gampang untuk masangnya Kalau pakai sling ya mungkin harus pakai shuckle Yang harus dibikin antingnya Untuk di gardan Kita last dulu segala macam Kalau ini kita ikut aja Kita sepanjangnya menyesuaikan aja Disisakan juga untuk pada saat garan itu tertarik ke bawah Jadi pada saat tidak dipakai Dia bisa di sini diikat aja nanti Kita diikat Pakai itulok Atau pakai strap Jadi gardannya satu Kita ikut dari sisi ujung Sisi ujung kanan kiri Nah ini kita ikut nih Kita ikut Jadi plasmanya Gurem Nah itu Plasmanya kita ikut di ujung gardan Usahakan Jangan sampai kena Kalau ini kemungkinan gardannya sudah menggunakan Gardan Toyota Jadi Hati-hati dengan bayhoofnya Dan dengan bayhoof ini Dia bisa ke depit Nah ini kita agar dalam Nah ini kebetulan sudah dipasang limiter strap Itu ada limiter strap Ini sudah ada limiter strapnya Jadi untuk sebagai pengaman juga Kalau gardannya sudah melar ke bawah Full travel Pada saat mobil ini diangkat Atau di winds Di lumpur Jadi ini Plasma ini berguna untuk Menahan Gardan ini supaya tidak melar Dan gampang menariknya Jadi yang ditarik adalah Bodi dan gardan Sekaligus Nah ini Kanan kirinya Kita sudah pasang Ini dia Ini kita sudah pasang Ini lebih gampang kelihatan Nah Kita hanya mulai Ini nanti akan memudahkan Pada saat kita double line Ke depan Witsnya Plasma ini akan gampang Menarik gardan depan Jadi Cherokee Lebih mudah untuk dikeluarkan Pada saat di lumpur Dengan menggunakan Tali atau sling tambahan Untuk di gardan Berguna juga untuk Semua mobil yang Menggunakan gardan Rigid Dan menggunakan Lock arm Atas bawah Jadi bukan menggunakan Per daun Kalau per daun Dia akan terbatas Atau terbantu Diikat dengan pernya Biasanya kalau menggunakan Yang correction Yang depannya mati Pernya Itu akan lebih mudah Gardannya kebawah Ke atas Dan gardannya Tidak melar kebawah Nah Itu yang harus Kita cermati Untuk menggunakan Mobil-mobil Dengan gardan rigid Yang Di depan Itu menggunakan Arem Jangan lupa menggunakan Tali ini Sangat berguna Sangat berguna Banget Berguna Banget Untuk recovery Sekian dulu tips gue Nanti akan gue Coba Langujudkan lagi Dengan yang lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton